Intro Sebuah rekaman perbincangan antara ketua KPK Firly Bahuri dan seorang pria viral di media sosial yang kemudian dari percakapan itu jelas Firly beberapa kali menyebut nama Wycliffe dalam percakapan Percakapan Wycliffe dengan pimpinan jadi KPK itu membahas soal pencopotan Bridgen Endar Priyantoro Namun di saat Firly masih berbicara untuk menjelaskan Wycliffe memilih walkout dari ruangan Ia berasa kurang mendapat jawaban yang pas mengenai status Endar Ia lalu mengatakan atas nama rekan-rekan penyidik Polri Wycliffe meminta agar Endar tetap bertugas di KPK Dalam rekaman itu terdengar Firly menenangkan Wycliffe dan menyatakan secara tegas terkait pengembalian Endar Ia menyebut pengembalian ini bukanlah keputusan pribadi Bukan juga karena masalah pribadi antara Firly dan Endar Firly bahkan menyebut dirinya tak berkonflik dengan seluruh juniornya di KPK Wycliffe merupakan kepala satu tugas investigasi KPK dari Polri Dari citatan libraristik ptik.ac.id Diketahui ia bernama lengkap Wycliffe SH Rus dan berasal dari Minahasa Dari penyidikan penyidikan PNID Polri Terima kasih Bapak Bapak sudah memberikan banyak arahan Sejak 2018-2017 Bapak ini Bapak sudah menambil kami sebagai depur Kemudian sampai menjadi ketua KPK Hanya saja menurut kami Bapak Tadi Bapak perlu memberikan setiap poin Bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengambilan Pengembalian Pak Endar Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini Bapak berharap semuanya baik penyelidik Cuma penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi rektor penyelidikan Dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa Seperti itu Kalau memang Bapak tetap meneluarkan surat pengembalian Pak Endar Dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempat untuk berinas lagi di sini Mohon maaf Bapak kami selaku junior Bapak kami Mohon maaf sekali Bapak Kami walk out untuk sekarang ini Bapak Kami keluar dari forum ini Dari ruangan ini Dan mohon maaf Bapak kami Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share ya